Selamat pagi pemirsa, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Itu dia tadi ya, menuang itu sudah pasti, tapi sehat itu pilihan. Tapi kalau supaya sehat terus, harus terus saksikan hidup sehat bersama saya Intan Soma Dina dan juga... Saya Dr. Vito Damai, thank you Intan. Kita tadi udah lihat ya bagaimana kalau orang-orang itu memberikan tips ya, pola makanan yang sangat diatur, pola makanan yang harus sehat. Pikirannya ya dia harus baik dengan orang lain, dia harus berhubungan baik dengan orang lain juga. Jadi harus sehat secara jiwa, mental juga secara fisik. Nah karena itu apa saja sebenarnya dalam praktis sehari-hari ini? Kita sehari-hari itu mesti makan apa? Sehari-hari gimana caranya supaya bisa menua dengan sehat? Kita akan bahas saat lagi, tetap di TV One, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Nah jika kita menerapkan pola hidup sehat, maka tubuh pun tak mengalami perubahan dan bisa tetap sehat. Menua dengan kondisi tubuh yang sehat, ya apa yang tidak mau ya pemirsa? Bersama dokter di studio hari ini. Nah mau gak sih kalau misalkan Anda nanti menjadi kakek-kakek, ya bisa main sama cucunya. Kayaknya semua orang pengen begitu deh. Sehingga kalau kita bilang, oh semoga panjang usia, kita juga selalu sertakan semoga sehat selalu ya. Karena sehat itu penting dan ketika kita lagi usia, apalagi sehat itu harta yang paling berharga, gak bisa ditukar dengan uang. Kali ini kita akan bahas bersama dengan dokter Vivi Putri Lesmana, spesialis penyakit dalam. Halo dokter Vivi, selamat pagi. Pagi. Halo dokter, selamat pagi. Kita lagi mau ngebahas sekarang mengenai bagaimana menua dengan sehat. Nah itu dia. Faktanya tadi gimana, tadi intan bagus ya itu kata-katanya deh. Itu kata-katanya, jadi menua itu pasti, tapi sehat itu pilihan. Betul dokter ya, karena kan kalau kita gak bisa memilih untuk menua itu udah pasti ya dokter ya, bertambahnya usia. Tapi kesehatan bisa kita tetap jaga. Nah dokter nih, ini terkait masyarakat, eh masyarakat, tapi juga masyarakat ya. Kita semua minta nih dokter, gimana caranya. Kalau menua itu kan udah pasti, tapi gimana caranya supaya menua dengan cara sehat. Ini ada mitos yang pertama nih dokter. Ini katanya makanan dengan nutrisi yang baik, ini membuat tubuh menua dengan sehat. Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Fakta? Iya, karena nutrisi itu penting untuk kesehatan kita. Walaupun dia usia muda, dia tidak akan, walaupun dia usia muda ataupun tua, itu membutuhkan nutrisi. Baik untuk pertembuhan, kemudian baik untuk regenerasi sel. Untuk supaya selnya itu jadi perbaikan sel dan juga untuk energi kita. Jadi menua pun kita butuh untuk nutrisi yang baik. Oke, artinya ini pasti harus nutrisinya dengan tepat ya dokter ya, dari usia muda ya dokter ya? Betul. Karena kita misalnya kayak contohnya seperti vitamin D, kadang-kadang orang butuh dari usia muda kita butuh untuk usia tua. Karena vitamin D itu untuk menjaga kalsium kita di tulang, terutama yang nanti untuk usia tua, dimana usia tua itu masa dari tulang itu akan mulai berkurang. Jadi kita butuh nutrisi dari usia muda sehingga usia tuanya jadi sehat. Nah itu dia, kadang-kadang soalnya orang gini dokter, ngomongnya begini, ah masih muda makan apa aja boleh, nanti kalau udah tua baru pilih-pilih gitu. Padahal justru dari awal kita mesti jaga ya. Iya, itu benar. Nah ini ada lagi nih, katanya kalau misalkan yang masih muda ini kadang-kadang kan mereka mager ya, malas gerak, malas olahraga, katanya nggak sempat, atau mungkin sibuk kerja jadi malas untuk gerak, kan sekarang banyak di komputer aja bisa ya. Ini ada fakta mitos nih, katanya rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga itu sangat penting membuat tubuh menjadi sehat, walaupun bertambah tua atau bertambah lanjut usia. Fakta atau mitos? Itu fakta, karena kalau usia tua maka fleksibilitas ataupun masa otot itu akan berkurang. Oleh karena itu kita dari usia muda juga beraktifitas supaya masa otot kita tetap sampai usia tua, sehingga fleksibilitas kita di usia tua pun akan tetap bertahan. Jadi sebenarnya kita nabung ya, kan masa otot tadi kata dokter bisa berkurang, jadi sekarang kalau kita kumpulin dengan latih tiap hari, artinya nanti di masa lanjut usia tetap ada gitu kan? Iya betul. Nah ini bintang, urgent olahraga, bagusnya harus dipiru nih berarti. Iya dong harus, urgent olahraga, tapi dokter Vito kan juga ini kan selalu sibuk ya dokter ya, tapi kan kadang-kadang ini untuk olahraga, ini dokternya di usia menua itu kan kadang sangat ditentukan dokter. Oke usia muda kita bisa olahraga macam-macam, tapi kalau udah di usia tua nih, ini kadang-kadang harus ditentukan banget nih, pilih-pilih ya dokter. Ini ada fakta mitos berikutnya dokter, ini katanya rutin berolahraga kardio seperti berjalan dan juga bersepeda, ini dapat menjaga kesehatan jantung, hingga tubuh menua dengan sehat. Ini fakta temitas, tapi jangan dijawab dulu dokter. Nanti kita temukan jawabannya sesaat lagi pemirsa tetap di Hidup Sehat.